Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakmu semuanya, Mama Bunda dan Ayah Bertemu lagi sama Guru Rosy Hari ini kita mau belajar lagi sama Mama Bunda di rumah Nah, sebelum belajar jangan lupa ya teman-teman Yang kita mau berdoa terlebih dahulu Iya, sebelum berdoa, kita mau berdoa dulu ya Tanganku ada dua, lima-lima jarinya Ku angkat keduanya, bila aku berdoa Tata kerti berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukan dan mata ditacakan Membaca surat Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumit din Iyaka na'fru Iyaka na'fru wa iyaka nasta'in Ihdina sirotol mustafin Sirotol ladhina an'amta alayhim Ghoiril ma'udhubi alayhim Walabbo'lin Amin Rokfil firli wali wali daya amin Ya Rabbil alamin Selanjutnya kita mau melakukan Asma'ul husna Satu sampai lima Siap ya anakku Asma'ul husna Ya Rahman maha pengasih Ya Rahim maha penyayang Ya Malik yang mengasai Ya Putus yang maha suci Ya Salam memberi keselamatan Allah, Allah, Allah Ya disampai bacanya teman-teman Ya selanjutnya Kita mau beri apa ya teman-teman hari ini Hari ini kita mau beri tentang Cara menjaga kesehatan tubuh Ya Kita mau beri apa ya teman-teman hari ini Kita mau beri apa ya teman-teman ya Saya akan mau ajak Brosi beri apa ya teman-teman hari ini Ya Siap teman-teman Oke Satu, dua, tiga Bangun tidur Terus mandi Tidak lupa Menggosak kiki Habis mandi Ku tolong ibu Membersihkan tempat tidurku Setiap hari aku bangun pagi Melipat selimut dengan rapi Lalu mandi dan gasa tidur Selat subuh Tidak lupa ngaji Iya teman-teman semuanya Iya nanti anak-anak bisa bernyanyi sama mama bunda di rumah Nah tadi Brosi mau bercerita tentang apa teman-teman? Tentang cara menjaga kesehatan tubuh Nah sekarang Brosi punya buku Buku isi klop Nanti mama bunda bisa menggunakan buku yang ada di rumah Mau dibuka sama Brosi ya teman-teman ya Kita ucapkan Open please Iya Brosi punya gambar Brosi mau bercerita tentang cara menjaga kesehatan tubuh teman-teman Nah diantaranya biar tubuh kita sehat teman-teman Kita harus menjaga tubuh kita teman-teman dengan cara apa teman-teman? Nah diantaranya cara menjaga tubuh kita agar tetap sehat yaitu dengan Satu Apa teman-teman? Memotong kuku Dua Gosok gigi Dan juga Tiga Makan makanan yang ber Gizi teman-teman ya Terus jangan lupa juga teman-teman Istirahat ya Cukup Nah seperti gambarnya Brosi loh teman-teman Nah ada gambarnya Roti Ada nasi Laupau ini contohnya makan-makanan yang ber Gizi Nah itu ya teman-teman Caranya Menjaga agar badan kita tetap Sehat Ya teman-teman ya Nah sekarang bukunya mau tutup brosi dulu ya teman-teman ya Nah siapa mau dajak brosi bermain lagi Nah selanjutnya Anak-anak bisa Jurnal atau menggambar bebas dengan mama bunda di rumah Nanti mama ayah bisa menyediakan Krayon Dan buku gambar ya teman-teman ya Selanjutnya brosi mau mengajak anak-anak Membuat Ikan Nah apa aja ya teman-teman Berlain-berlainnya Nah yang perlu di Bukan sama mama bunda di rumah ya itu Di antaranya satu kertas lipat Nah dua gunting dan juga ada klem Nah caranya yaitu pertama-tama kita ambil kertas lipatnya teman-teman Nah kertas lipatnya warna apa ini? Iya ini warna merah Merah, 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 merah Red, red, red sekali lagi ya Merah, merah, merah Red, red, red Ya selanjutnya kertas lipatnya mau dilipat Kesampir teman-teman Ini cerita ranya teman-teman Nah Lalu dilipat setelah itu di Setelika Biar rapi Nah Jadi bentuk apa teman-teman ini? Persegi Panjang Setelah itu mau kita lipat lagi teman-teman Kesamping teman-teman Dilipat lagi Nah Terus setelah itu disetika lagi teman-teman Biar rapi teman-teman Nah Jadi bentuk apa nih teman-teman? Ini jadi bentuk Persegi Nah setelah itu teman-teman Kita akan Kasih mata teman-teman Di sini teman-teman Di pojoknya teman-teman Nah dengan pensil Atau Krayon ya teman-teman Nah Nah ada matanya kan Setelah itu Kita mau kasih Ekor Nah ekornya nanti anak-anak bisa Dibantu sama mama buda di rumah Dengan kertas lipat yang digunting Menjadi bentuk Segi Tiga Bentuk apa sayang? Segi Tiga Setelah itu Seikit-segitnya ditempelkan di Ujungnya gini Nah biar menempel Dikasih apa teman-teman? Dikasih Lem Ya teman-teman ya Ngambil lemnya Sesukupnya aja teman-teman Ini pakai jari penunjuk Nah sedikit aja Ditaruh di ujungnya Setelah itu ditempel di Pajaknya Pajaknya Ya teman-teman ya Oke Jadi deh ikannya Nah nanti anak-anak Bisa membuat Sama mama Bunda di rumah Dan setelah itu Bisa ditempel di kertas Teman-teman Di buku gambar juga Ya teman-teman ya Siap teman-teman Belajar di rumah sama mama bunda Di rumah Iya Selamat belajar teman-teman Pajaknya tetap Semangat Playgroup artiman Subhanawak Asihnya Yes 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 Selamat belajar Anak-anakku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh